kemudian yang kedua apakah diperbolehkan untuk mufarakatul imam atau memisahkan diri kita dari imam apabila gerakan imam terlalu cepat artinya dia tidak tumak ninah di dalam sholatnya atau bacaannya yang tidak bagus sehingga kemudian melakukan apabila imam kehilangan ketumak ninahan di dalam sholatnya atau dia melakukan kesalahan bacaan yang sangat fatal yang dapat merubah makna dan arti ayat yang dibaca maka saat itu kita bukan boleh tetapi harus ya bukan hanya boleh mufarakatul imam tetapi kita katakan harus mufarakatul imam atau mufarakatul imam artinya memisahkan diri dari imam maka saat itu kemudian langsung kita niatkan bahwa kita tidak lagi mengikuti imam ya tidak lagi mengikuti imam maka kita sholatnya saat itu adalah sholat sendirian langsung kita rubah niat kita yang asalnya menjadi makmum langsung kemudian kita menjadi sholat apabila kita tidak ingin terjadinya fitnah maka sebaiknya kita melakukan sholat dengan berusaha untuk melakukan muwafakoh atau kesepakatan dalam gerakan atau kesamaan dalam gerakan ya jadi ketika misalnya imam meruku kita ruku apabila imam i'tidal maka kita i'tidal tetapi niatnya adalah sudah tidak lagi mengikuti gerakan imam tetapi jika gerakannya adalah gerakan yang tidak tumak ninah maka saat itu justru adalah kita harus menampakkan ya harus menampakkan bahwa kita mufarakatul imam sebagai bentuk protes kepada imam ya tetapi kalau seandainya kesalahannya karena lahlul jali kalau tidak salah Abu Khair pernah bercerita kepada saya di salah satu perjalanannya kalau tidak salah dari daerah dari kolakaka atau dari daerah ya di daerah apa namanya perjalanan antara konawe dengan kendari melaksanakan sholat jumat tiba-tiba imamnya kemudian dia membaca fasakir innama antamu sakir ya fasakir apa artinya sakir ya diambilkan dari kata-kata iskar yang artinya mabuklah maka mabuklah kalian maka sesungguhnya kamu adalah sesuatu yang dapat memabukan padahal ya makna ayat tersebut sebenarnya adalah fasakir innama antamu sakir maka berilah peringatan karena sungguhnya engkau pemberi peringatan tetapi ketika dibaca fasakir innama antamu sakir kita katakan astagfirullahaladzim ya maka mabuklah kamu ya sesungguhnya engkau adalah penyebab terjadinya kemabukan gitu kan nah ini tentu lahnul jali disini maka saat itu kemudian kita langsung berniat untuk memfarokatul imam ya tidak lagi mengikuti imam tapi dalam gerakan untuk tidak menimbulkan fitnah pada kaum musimin yang lain maka kemudian kita berusaha untuk apa namanya menyesuaikan gerakan kita dengan gerakan imam kecuali jikalau imamnya misalnya dia tidak tumak ninah seperti kita lihat dalam video sholat tarawih tercepat di dunia yang terjadi di Indonesia itu ya 23 rokaat hanya dilakukan 11 menit ya maka dalam kondisi seperti itu maka kita justru harus menampakkan ya mufarokoh kita dari sang imam sebagai bentuk protes terhadap apa yang dilakukan oleh sang imam wallahu ta'ala alam